Hai kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang ini kita berada di TPK Terongan kita sudah nginep satu malam hari ini saya muat kayu A2 ukuran panjang 3,5 sampai 5,5 nanti totalnya hampir 9 kubik ya tapi kali ini super kayu nggak bahas soal muatan nggak bahas soal kubikasi ataupun proses muatnya kita akan bahas yang di pojok-pojok ini lo bos yang rawan melukai armada teman-teman jadi dari depan sini sampai belakang sampai selebur pengaman itu kalau muat kayu itu menjadi sasaran bos sasaran kena tapi kayu-kayu loh nah ini contohnya key ini baru di kayu nejek 6 lalu ya toh ini baru kita coba yang belakang nah posisinya itu seperti ini bos muat kayu di TPK itu bagi teman-teman yang belum pernah agar lebih hati-hati sewaktu-waktu kalau ada order muat kayu ini sampai ban juga kita rojok melibir ini bahaya ini ini sudah ngepres ini wajib muat kayu itu wajib seleburnya beli sekabih ini bos depan jadi dari depan situ sampai belakang sini itu wajib lah sepertinya buat nyenggol-nyenggol memang lokasinya ya seperti ini bos muat kayu itu kalau teman-teman treknya full variasi itu rodo kangelan bos muat ning TPK gitu Hai kangelan iku nekwes natap dulu dan denih halal variasinya sudah mahal mungkin nggak nggak cocok ya nanti sama ongkosnya yang didapet sama yang buat servis lagi buat betulin lagi ini contoh yang dari bawah ini bawah nah ini naik ke atas lagi ini ke atasnya lagi Oh ini jadi sampai segini lah mungkin sampai segini itu tumpah ya persis seperti ini seperti tumpahan kayu ini kan segini toh nah itu yang menjadi sasaran buat natap-natap itu seperti itu ini kan masih di tengah kadang ada yang di pinggir seperti bawahnya ini ya jadi seperti itulah serba-serbinya muat kayu bos ini sekedar sharing dan berbagi informasi barangkali teman-teman ada order muat kayu yang belum pernah Rodok di lihat dulu jalannya bos apalagi full variasi yang mahal-mahal seperti itu emang-mahal bukannya ndak boleh ndak ya cuman sekali natap mesti tepos kabeh gini bos memang ini resiko kalau muat kayu ya ini yang dihadapi pasti ini belakang ngepres banget bisa dilihat nggak ada spesnya buat jalan lah sepertinya oke kita ganti posisi di sebelah sisi kanan trap kita coba cek dari depan ini bawah itu ada bekas gas gasruk juga bos ini juga ini atas ini enggak seru epi ceritanya kalau yang belakang ini wajib ini wajib gasruk natap-natap ya ini bos dibetulin berapa kali yowes balik nanya nih terus bagi teman-teman super semua yang perlu diperhatikan juga adalah yang seperti ini kita terabas-terabas sampai natap-nataban ini ini kan posisinya di lambungnya ya kalau di lambungnya itu bahayanya seperti apa mungkin bagi super super sudah bisa membayangkan ini juga bahaya ya wes demikianlah sedikit sharing informasi yang bisa saya sampaikan barangkali ada sedikit manfaat buat para super super juga terutama yang belum pernah muat di lokasi tpk semoga selalu diberikan kelancaran dan keberikan rizky buat teman-teman semuanya jangan lupa di like comment dan subscribe guys ini sudah siang waktunya istirahat makan siang ini tenaganya kan juga lagi istirahat dulu Oke sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh board jamu Okay Why